Hei, Nona Manis Kamu akan bersihkan? Lihat, apa ini? Ini adalah bunga. Mama membeli ini untuk Rachel dan Zach Ini dia saya beli buat mereka ya tadi Oh ini buat ngepel Lihat ini, baby Rachel Rachel Hey Rachel Lihat ini Kamu ingin bersihkan? Oh oh Cheese and bread Ya, Daddy go get some wipes Hei, Hei, Hei Hei, 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 Hei Real cheese Ini dia, by the way, pakai Apa namanya? Vegan cheese Travis tadi dia tidak setuju dengan memakai vegan cheese Dia berlawan arah dengan saya But my kids like it Hey do you like it? Do you like it? Very good They really like it What's the cheese? The cheese The vegan cheese? Is it good? It tastes like American cheese I don't like American cheese Why do you buy block cheese? It's cheaper I have vegan block cheese The spicy one It's spicy You have to describe it This one This is good It's not block cheese Oh This is block cheese Honey? I bought a block cheese That's not good Okay It's block It's rock This is so good Vegan cheese How can you deny it? How can you deny it? Deny it? Yeah You're against me For buying vegan product No I'm not vegan Okay I'm not vegan But this cheese is good No I'm not No I'm not Also If your goal is to taste like American cheese American cheese is mostly oil It's disgusting I eat oil In my entire life Okay Next time you go shopping I'm going to buy you some real cheese You haven't had real cheese in this house for a long time You've been having this gross American cheese That looks like this I don't like that It's disgusting It's also similar to this This one is healthier They're both a lot of oil That was made of canola I have no problem with oil Right But that's not really healthy I've been drinking I've been drinking I've been drinking all since I was born I've been eating I've been eating You know what Memirsa? I grow up Mostly I eat like maybe 85% vegan food Kita waktu di Maluku itu kita jarang sekali makan sapi Okay makan babi itu jarang Kebanyakan kita cuma kayak telur Rusa juga kadang Ayam juga kadang Ikan Kebanyakan itu ikan sih And then lain daripada itu Sayuran buah By the way Saya punya ibu Kacang hijau begitu dia tanam sendiri Kacang merah dia tanam Saya dulu berpikiran begini Kalau orang makan ayam dan apple itu Saya pikir mereka sangat kayak raya Dan kita itu sangat miskin sekali gitu loh Ternyata So when did you give shadow as men running their medicine? Twice a day When did you do? Oh not yet, not yet Oh you forgot the door I know I forgot the door By the way Oh saya sudah bilang atau belum Shadow dengan Ronan Shadow dengan Ronan Mereka potong bola mereka She cut his balls Anyway So ketika saya besar pemirsa Saya menyadari bahwa Kita ini sebenarnya tidak miskin Waktu kita tinggal di desa itu Kita tidak miskin sebenarnya Sebenarnya kita kaya Kaya akan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam Kaya akan Oh you're gonna go Oh can you They like it honey I only got four Only four left We can give it to them I mean we still have You can finish that one Hey baby Anyway Apa tadi saya bilang ya So ya Disitu saya menyadari bahwa Saya punya ibu dulu Dan bapak Mereka tanam jagung ya Tanam Aduh pemirsa banyak sekali I mean bukan kaya money Pemirsa ya Bukan kaya uang Cuma kaya Kita kaya dengan Berkat yang Yang Tuhan berikan Pada saat itu Yang saya dibutahkan Dan cuma memikirkan Bahwa kita miskin You know what I'm saying Memang kita tidak punya uang banyak Cuma kita kaya Apapun yang kita makan Itu organik Saya punya bapak Dia punya Kebun kelapa Kita mau bikin Santan kelapa juga Organik Kalo sekarang OMG di Amerika Kaleng ya Kalo kita di kampung Cuma naik Kasih turun Kupas And then bikin segar Minyak kelapa Saya punya keluarga Saya punya ibu Minyak kelapa Kita bikin sendiri Saya mengingat akan Hal yang terjadi Di Di kampung itu You know Kalo kita mau bikin Sayur Gedi begitu Atau Bayam begitu Cuma pergi ke kebun Petik Sayur Pemirsa Sayur daung singkong Kita cuma pergi ke kebun Ambil And then Aduh Pemirsa Langsung masak Segar Organik Tidak ada Dia punya Segala macam Yang mereka taruh Seperti Dan mereka sini Makanya Saya punya keluarga Semua Saya bukan bersama Kita sombong Saya punya keluarga Walaupun mereka dulu Terkenal dengan Keluarga berkutu Oke Keluarga berkutu Eh siapa ya teman-teman Memberikan saya nama itu Keluarga Kalo mereka bilang Eh kalian tau Keluarga Gama Atau tidak Kita kan keluarga Gama Siapa ya bapak Famnya Gama Oh keluarga kutu Yes yes OMG Karena kita kebanyakan Organik Waktu tinggal di desa itu Saya punya kakak adik itu Kita tidak Sampai kayak Kurus-kurus sekali Atau Gendut-gendut sekali Pemirsa Saya punya kakak-kakak Yang sudah kawin juga Mereka sudah punya anak Mereka punya badan Dari dulu Tidak pernah gendut-gendut sekali Saya tidak tau sekarang Bagaimana mereka Betapa senangnya hati itu Ketika saya punya ibu Pergi ke Kebun Dan dia bawa pulang Lalu pemirsa Tapi ibu itu kuat sekali Dia itu superwoman Wonderwoman Pemirsa Dia bisa Angkat kayu Sampai Di atas kepala Dia pemirsa Dari Kalian tau ini Keranjang Bukan keranjang itu Apa ya Yang terbuat dari Kelapa itu Yang kita Seloi Orang Maluku bilang Seloi Saya tau itu Di bagian Jawa-Jawa Juga mereka Pakai itu ya Cuma kalau di Maluku Kita bilang seloi Saya tidak tau Di bagian Jakarta Bilang apa Tapi anyway Dia kalau taruh kayu Dari belakang sini Tapi di atas kepalanya Itu Kuat sekali Dia Dia pergi Potong kayu Saya punya bapak Dia tidak terlalu Pergi kayak Mengerjakan segala Sesuatu hal Yang seperti begitu Walaupun dia laki-laki ya Dia kayak cuma sibuk Dengan Tuhan You know Memberitakan injil Dan lain sebagainya Kalau saya punya ibu Aduh menanam ini Menanam itu Jadi kalau setiap Jadi kalau setiap Panin begitu Pemirsa Aduh Setiap kali Saya punya ibu Pulang ke rumah Terus dia bawa kacang hijau Oh my man Dia akan You know Dia masak kacang hijau Dan kita makan kacang hijau Satu minggu Ya kita makan kacang hijau Tapi organik Pemirsa Oke Kacang hijau sama kelapa So that was really nice Dan ketika saya disini Saya pikir bahwa Aduh saya merindukan Akan You know Gaya makan kita di kampung Makanan itu sehat sekali Kita jarang minum susu By the way Pokoknya kebanyakan Teh sama air Makanya saya cuma mau bilang bahwa Kalian yang tinggal di Indonesia Bersyukur sekali ya Karena Apa-apa You know Makan ini itu Organik Disini OMG Apalagi anda terdampar Seperti saya Begini di Disamping Mereka Teh Pemirsa Oke I mean disini Generally Di Amerika itu Kebanyakan memang Sudah di Proses dan lain sebagainya Tapi kalau di Indonesia Walaupun ada supermi Ada apa Cuma Kesempatan kita untuk Berkebun itu ada ya Dan kita bisa tanam Makanan apa saja Yang kita suka OMG Saya punya ibu tanam batata Kalian tahu batata Potato Pemirsa Potato yang manis Saya harus pergi Oh you're eating that Carrot Trefis makan Carrot You like it No Ya by heart Look at this Crunch You gotta by heart Butter Bite Don't It's all in your mouth Bite Heart Bite Heart Bite Heart Heart Are you going to eat it or not? This is carrot It's called Carrot Orange Orange Carrot 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 is good for your eyes Carrot Bercerita tentang carrot Sebelum saya tutup ini video Dulu waktu saya masih SMA Saya punya teman Saya tidak tahu apakah dia nonton ini atau tidak Cuma Saya punya teman satu bangku Namanya Mona Lisa Mungkodompit Apa yang di Indonesia kita bilang Bawa makanan begitu Ke sekolah ya Kayak dia punya makanan sendiri begitu Untuk jam istirahat Dan dia punya roti Dia bawahnya lebih So dia kasih saya satu Dan kita berdua makan di tempat duduk begitu Dan keesokan harinya Saya pikir waktu saya di rumah Saya pikir bahwa Aduh Mona Lisa sudah baik kepada saya Apa yang harus saya bawa buat dia ya Besok hari saya pergi ke sekolah Saya bawa dia carrot Karena saya tidak tahu lagi Apa yang harus saya bawa Jadi saya bilang ke dia Mona Kamu mau makan carrot 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 Wortel Terima kasih banyak untuk waktu kalian Dan saya akan berbicara dengan kalian Di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa